Halo adik-adik, selamat hari minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan alkitab dan alat terus kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke impah. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapi dan manis seperti ke gereja atau ke impah. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat terdus jenak sebelum mengikuti ibadah impah secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari minggu pelayanan anak online. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam-dalam-dalam sungguh cintaku. Dalam-dalam, dalam, 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 dalam sungguh cintaku. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep, deep down in my heart. Inilah anakku yang kukasih. Padanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang, menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, terdengar suara yang berkata, Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 5. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kak Firji berharap kabar adik-adik baik, dalam keadaan baik dan suka cipa. Nah, pagi hari ini Kak Firji tidak sendirian loh, Kak Firji ditemani dengan kakak-kakak yang lain. Seperti yang sampai Kak Firji ada Kak Glory, dan Kak Moren, dan Kak Hana. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, Kak Firji mau mengajak adik-adik untuk berdiri dan merenggangkan otot-otot kita supaya kita tetap semangat sebelum kita memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi apa sih Kak Glory? Kita akan menyanyi lagu Yesus Pokok. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus Pokok dan kitalah jarangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Akhirnya, adik-adik untuk berdiri dan berdiri dan kita akan memulai ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 339, yang ke-1 dan yang ke-2. Berhimpun semua. 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 Kita akan masuk dalam doa. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang penuh kasih. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membimbing kami pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bangun bersama-sama dan kami boleh melaksanakan tugas kami pagi hari ini untuk beribadah dan memuji dan memuliakan namamu. Tuhan Yesus, kiranya engkau mau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga kami boleh beribadah dengan penuh hikmat dan kami boleh merasakan kehadiranmu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji langkah Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam litani pujian yang terambil dari Masmur 109 ayat 30. Kita akan membacakannya secara responsoria, kalori akan membacakannya kalimat yang bercetak luar, dan adik-adik di rumah membacakan kalimat yang bercetak ke dalam. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku. Demikian litani pujian, adik-adik diserahkan untuk diri kembali. Baik adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau Memanggil Aku, Aku siap mendengar. Aku hambamu selalu, aku siap mendengar. Firmanmu, pemimpinku, aku siap mendengar. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini terambil dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat 1-8. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 1-8. Sudah dapat adik-adik? Kalau adik-adik sudah dapat, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa dulu, kita mohon bimbingan roh kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mahakasih, terima kasih Tuhan. Kalau berkatmu senantiasa menyertai kami dalam hidup kami hari lepas hari. Sampai pada saat ini kami masih boleh mengikuti IHMPA online ya Bapak. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firmanmu, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami terapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Bapak, sebentar juga kami akan menyampaikannya Bapak sebagai kalian, biarlah kami boleh menyampaikannya kepada adik-adik layan di rumah, sehingga kami boleh menyampaikannya dengan baik ya Bapak, seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Ya, adik-adik kita mau membaca firman Tuhan, adik-adik di rumah boleh berdiri, kita akan mulai baca firmannya. Di sini Kak Moren akan baca bergantian sama Kak Hana. Untuk ayat yang ganjil dibaca oleh Kak Moren, dan ayat yang genap dibaca oleh Kak Hana. Adik-adik di rumah boleh baca semuanya ya. Kita mulai ya Kak Hana. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diakan. Kasih karunia dan namai sejahtera dari Allah, Bapak kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persuku Tuhanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang, sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Adik-adik yang dikasihkan Yesus Kristus, melalui perikob bacaan pada minggu ini, dapat kita ketahui bahwa Rasul Paulus sangat bersyukur ketika mengingat keberadaan jemaat Filipi. Adik-adik di rumah, ada gak sih yang tahu kenapa Rasul Paulus sangat bersyukur? Kenapa ya? Ya betul, Paulus bersyukur atas persekutuan yang ada di Filipi, karena apa yang mereka perbuat dapat memberi kesaksian sebagai pengikut Yesus. Dan juga dapat memberikan dampak yang baik bagi banyak orang. Adik-adik, coba adik-adik baca ayatnya yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Dah cukup. Adik-adik tahu? Ia di situ maksudnya siapa sih? I-nya hurufnya kecil atau besar? Ia, Ianya menggunakan huruf besar, huruf kapital. Berarti Ia di situ siapa? Betul, di situ Tuhan Yesus. Di ayat tersebut, Paulus yakin bahwa semua yang terjadi pasti karena campur tangan dan penyertaan Tuhan. Sehingga jemaat di Filipi memiliki iman percaya yang dapat mereka nyatakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Paulus sangat senang dan bangga atas jemaat Filipi. Karena mereka saling mendukung, saling membangun, dan juga saling membantu satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik, melalui firman Tuhan yang disampaikan tadi, kita diingatkan agar dapat melakukan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Sehingga, melalui kehadiran kita, nama Yesus dimuliakan banyak orang. Jadi, adik-adik, kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menjadi saksi Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Stop! Jangan dijawab dulu ya. Nanti adik-adik boleh jawab pada lembar aktivitas yang akan dibagikan oleh kakak-kakak lain di sektor masing-masing. Terima kasih, adik-adik. Semoga apa yang kamu harus sampaikan boleh bermanfaat buat adik-adik, baik di rumah, maupun di sekolah, atau di tempat adik-adik bermain. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hah? Ada juga yang sedang sakit. Tetap semangat dan penuh sukacita ya. Adik-adik, Kak Hana mau tanya dong. Minggu lalu, Kak Retno cerita tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Coba dipikir-pikir. Iya, betul sekali. Kak Retno cerita kalau kita harus saling mengasihi sesama kita. Siapa itu sesama kita? Yaitu semua orang. Mama, papa, adik, kakak, teman-teman, semua orang itu adalah sesama kita. Nah, hari ini Kak Hana mau cerita tentang seorang bapak. Bapak ini adalah seorang rasul. Namanya Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat enggak? Cerita tentang Rasul Paulus. Ya, Rasul Paulus itu dulunya adalah namanya Saulus. Ia seorang yang jahat karena Saulus enggak suka dengan orang yang percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, ini gambarnya Bapak Rasul Paulus. Nah, suatu ketika Rasul Paulus pergi ke kota Damsik. Pas mau dekat dengan kota Damsik, tiba-tiba ada cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Dan Saulus menjadi buta selama tiga hari. Tuhan mengutus Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Nah, adik-adik bisa lihat gambarnya nih ketika Rasul Paulus mendekati kota Damsik. Setelah itu, Rasul Paulus berubah namanya menjadi Paulus. Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan kebanyak kota. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di kota Filipi yang saat ini, saat itu ia sedang berada di dalam penjara. Adik-adik, adik-adik pernah enggak? Atau pernah dengar? Atau pernah lihat di TV? Penjara itu seperti apa sih? Iya, iya adik-adik, penjara itu serem. Orang yang di penjara itu dikurung dalam satu ruangan. Paulus di penjara bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi karena banyak orang yang tidak suka kalau Rasul Paulus memberitakan firman Tuhan. Dalam suratnya, Rasul Paulus bilang kalau ia senang karena orang-orang di Filipi tetap percaya Tuhan Yesus. Dan tetap mau melakukan firman Tuhan. Walaupun di penjara, tetapi Rasul Paulus tidak sedih, kesel, apalagi marah. Rasul Paulus enggak pernah bilang, aduh kenapa sih aku di penjara? Kan aku enggak jahat. Tetapi Rasul Paulus tetap suka cita, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan tetap melakukan kehendak Tuhan. Nah, ini gambar ketika Rasul Paulus saat sedang di penjara. Adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk mencontoh sikap Rasul Paulus dalam keadaan senang maupun sedih. Kita tetap melakukan kehendak Tuhan. Gimana caranya kita melakukan kehendak Tuhan ya? Yang pertama, berdoa. Dengan berdoa, kita bertambah dekat dengan Tuhan, sedih kita hilang, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Kedua, membaca Alkitab. Di dalam Alkitab, adik-adik bisa tahu bahwa banyak sekali kehendak Tuhan yang baik untuk hidup kita. Dan ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik kecewa, ketika adik-adik merasa, kok aku sedang sakit ya badan aku. Adik-adik bisa menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Melakukan kehendak Tuhan berarti menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah selalu bersyukur. Walaupun adik-adik lagi sedih, lagi sakit, ataupun seperti sekarang ini, lagi ada virus corona, jadinya adik-adik gak bisa belajar di sekolah, gak bisa bermain di luar bersama teman, gak bisa jalan-jalan, gak bisa impas seperti biasanya. Tetapi adik-adik harus tetap semangat, tetap suka cita, dan selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan telah beri kepada adik-adik. Dengan adik-adik sehat, panjang umur, sampai saat ini tetap bisa mengikuti impah online, itu adalah suatu berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Jangan marah atau kesel kalau papa mama melarang adik-adik main di luar, karena semua itu adalah untuk kebaikan adik-adik. Hari ini, kita janji ya sama-sama, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, apapun dalam keadaan susah, sedih, senang, walaupun dalam keadaan sakit sekalipun, kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan kita semua. Amin. Halo adik-adik, untuk aktivitas kali ini kita akan mengwarnai ya. Di sini ada gambar untuk kelas TK, gambar rasu, panggolos. Nanti kalau sudah diwarnai, hasilnya seperti ini adik-adik. Dan di sini ada untuk kelas kecil dan kelas tanggung. Di sini nanti adik-adik boleh diwarnai dan diisi hal-hal yang harus adik-adik lakukan untuk menjadi saksi-saksi Yesus. Adik-adik bisa mengwarnai-nya dengan pensil warna ataupun crayon dan warna yang adik-adik punya di rumah. Jika sudah dikerjakan dan apabila sudah selesai, adik-adik bisa dikotong dan dikirimkan ke kata layan sektor. Selamat mengerjakan, selanjutnya berkati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidun Ceria nomor 175. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal Mengucap syukurlah di dalam Yesus Kristus bagimu Mengucap syukurlah Mengucap syukurlah Adik-adik, kita akan masuk ke dalam dua syamaat Mereka akan cakap adik-adik untuk tempat tangan, untuk tempat tangan dan yang akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Selanjutnya, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, mengucap syukurlah di dalam dua syamaat ini bagi berdoa untuk bangsa dan berdoa lainnya Bapak dan bangsa Indonesia Tuhan dan Tuhan mencampur tangan buat segala persoalan dan perumahan yang ada di dalam kuasa dan jarakannya Bapak. Tuhan juga boleh berkati para Pak Presiden, menteri-menteri, serta penjajarannya Bapak. Tuhan boleh berikan imat dan berjauh sama yang ada di padamu saja ya Bapak. Sehingga kita boleh memimpin masa di dalam kerajaan ini dengan baik ya Bapak. Tuhan juga tahu ya Bapak, kalau saat ini juga kamu masih dalam masa pandemi ya Bapak. Tuhan juga tahu masih ada beberapa pencana alam ya Bapak, beberapa daerah Bapak. Sebenarnya Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh jaman, para kebenar-kebenar pencana alam ya Bapak. Buat mereka yang terhilangkan terbenar, terlebih terhilangkan sanak keluarga. Tuhan boleh syakitkanlah memberikan penghidupan yang ada di padamu saja. Tuhan, dalam masa pandemi ini juga ya Bapak, ingatkan kami ya Bapak, masih selalu mengucap syukur ya Bapak, bahwa kamu masih boleh curi nafas kehidupan yang ada di padamu saja Bapak. Buat sekali juga Bapak Presiden dalam menangani pandemi yang masih belum berakhir ya Bapak. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan serta semangat yang tak putus ya Bapak, buat Pak Presiden serta para jajarannya Bapak dalam menjaga dan mengayangi masyarakatnya ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan kepada Tuhan, Tuhan lebih tahu bukan bangsa darah-darah ini apa-apa. Terima kasih Tuhan. 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 Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua orang tua Orang tua yang sudah merawat dan menjaga kami Dengan kasih Tolong Tuhan Yesus Berikan kekuatan Kesehatan dan panjang umur Kasih Tuhan mengungkapi kehidupan setiap orang tua kami Dan setiap orang tua dalam dunia ini Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, dalam doa kami yang kami alaskan Dan dalam doa kami yang kami alaskan Yang dalam doa kami yang kami alaskan Bersama kami yang di sorga, khususnya yang diberikan Dan dalam doa kami yang diberikan Jadalah menampu di bumi seperti di sorga Berlaku di anak ini Berhasil menungkapi sesuatu Dan mendorokannya berserahkan Seperti kami yang diberikan Berserahkan kemurian yang diberikan Berserahkan kemurian Dan jangan lupa untuk melakukan cobaan Tetap berbicaraan lagi Dari Berserahkan kemurian Karena kau lah yang punya kenyataan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selamanya Amin Dan kuasa dan kemuliaan 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 Adik-adik, sebagai Bapak yang terhadap adik-adik ada dekat, nanti ke satu luar-luar, kakau muda, adik-adik, untuk pergi. Mari kita sedang berdoa di tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kembali lagi kami, hadiratmu, mengucap syukur atas berkati yang kau hampirkan, bagi kami, berhenti, sehingga kami dapat memiliki persembahan dengan hati yang terus. Kau mau berdekati persembahan kami, berkari tangan-tangan yang di bawah, agar menjadi tempat untuk kita sendiri. Terima kasih, Tuhan Yesus, Terima kasih, Tuhan Yesus. 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 supaya mendapatkan hampir oleh konsep yang menanggalkan dan datang kemudian kemudian 4. Adik-adik kejumpaan yang berjumpa ini merupakan bulan di mana pekat lain merayakan hari langsung sejarah khusus pada tanggal 14 Februari BKPA ini pun mencapai ukur atas hari langsung BKPA Siapa sih yang berjumpa BKPA itu? Adik-adik, anggota BKPA pembeli dari seluruh JPU yang ada di JPU dan demokasi Seperti bapak adik-adik rumah Kami mewakili pelkat PA mengucapkan diri-adik pelkat PKP GPIB yang ke-56 Menuju terus pelkat PKP Terlalu semangat Kami ibu-ibu pelkat PKP GPIB Indonesia Bekasi Ingin menyampaikan pesan untuk anak-anak Pelkat PA harus jadi seperti Rasul Paulus Untuk selalu menjadi anak yang takut akan Tuhan Dengar-dengaran kepada mama dan papa Melakukan yang baik Sayang sama orang tua Teman terlebih pada Tuhan Kami dari pelkat PKP mengucapkan Dirgahayu pelkat PKP GPIB yang ke-56 Maju terus pelkat PKP Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Adik-adik Ingatkan kembang Tuhan hari ini Mencantolah dari Rasul Paulus Yang baru semangat Aksa mempunyai syukur dalam Di dalam hal-hal dalam segala kalinya Baik di dalam senat Maupun di dalam susah Mari berkiri Kita akan menyanyi dari kirim ceria 213 Baiknya yang pertama dan baiknya yang kedua Dengar Pancari Dengar Pancari Di dalam dunia Kot industri Dan itu adalah Laku itu atau Seperti shop Ke ambil Kau sebagai anak Tuhan Begirimu wilayang umatnya Mengapa yang sama Muda-muda kamu mempunyai kasih-Nya Muda-muda yang berarti manusia Terima kasih Tuhan Yesus Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Amin Selamat hari Minggu Adik 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 Bapak Tuhan Yesus mempunyai kasih Bapak terima 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 kasih